Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel Pada video kali ini teman-teman seperti yang dilihat di depan Kaca atau layar teman-teman Disini ada Kontruksi pipa Seperti yang terlihat ini Disini ada isometrik Ini ada dua buah gambar teman-teman yang hampir mirip Dengan sudut kemiringan 30 derajat Yang ini juga 30 derajat Namun ada perbedaan teman-teman Material yang dipakai Pada kontruksi yang pertama dan yang kedua ini ada perbedaan Walaupun sepintas lalu Gambarnya kelihatan sama Ini kita buat gambar tampak dari samping ya teman-teman Seperti yang terlihat disini Nah kalau gambar yang pertama ini teman-teman Ini menggunakan elbow 90 derajat Dan yang di bawah juga elbow 90 derajat Kemudian rollingnya vertikal itu 30 derajat Nah untuk di isometriknya Seperti yang kita lihat di gambar ini teman-teman Ini ada pipa Dari utara menuju ke selatan Kemudian menuju ke timur Kemudian turun Vertikal Turun 30 derajat Nah jadi pipa ini dari utara ke selatan Kemudian ke timur Karena kita mandang pipa ini dari samping ya teman-teman Jadi menuju ke timur sana ya Kemudian dia turun 30 derajat Kemudian Ketimur lagi Ketimur Seperti ini ya teman-teman ya Isometriknya bisa dilihat Kemudian setelah ke timur Baru ke selatan lagi Ini di gambar yang pertama ya teman-teman Nah Berarti gambar yang pertama ini Kalau dilihat dari isometriknya Ini menggunakan elbow 90 derajat Kita lihat ya teman-teman Di sini Ini menggunakan elbow 90 derajat Satu Dua Ya Yang pertama yang kedua Kemudian yang ketiga Dan yang keempat Semuanya elbow 90 derajat Nah kita lihat lagi gambar yang kedua Dengan Model yang hampir mirip Begini juga Modelnya turun 30 derajat Tapi yang ini pakai elbow 30 derajat teman-teman Nah perbedaannya Di elbow Dan juga Di sini Isometriknya berbeda juga teman-teman Terlihat Jadi pipa dari arah utara ke selatan Kemudian turun Utara ke selatan kemudian turun 30 derajat 30 derajat Dan ke selatan lagi Nah jadi langsung menggunakan elbow 30 derajat Jadi di gambar juga kelihatan berbeda teman-teman ya Yang pakai 90 derajat Dan yang pakai 30 derajat Nah untuk perhitungan Untuk menghitung pipa nepel yang mau kita potong Juga terdapat perbedaan dalam cara menghitungnya Jadi masing-masing elbow punya rumah sendiri-sendiri Yang 90 sendiri Dan yang 30 juga ada cara mencarinya sendiri Baik teman-teman untuk video ini Saya cukupkan sampai di sini Dan untuk perhitungannya Nanti dilanjutkan di video berikutnya Karena agar teman-teman tidak Bingung Untuk memahami Konstruksi ini Makanya saya buat pendek-pendek aja Nanti saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya ya teman-teman Agar teman-teman bisa Memahami Dan mempabrikasi Konstruksi pipa seperti ini Baik teman-teman Itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh